Hai guys, langkah-langkah mengatasi lantai reta atau berlubang, identifikasi penyebab, usia bangunan, lantai pada bangunan tua, cenderung lebih rentan reta karena perubahan struktur bangunan, kualitas material, penggunaan material yang kurang berkualitas atau tidak sesuai dengan kondisi lingkungan dapat menyebabkan retakan, pemasangan yang tidak tepat, kesalahan dalam proses pemasangan, seperti adukan yang terlalu kering atau tidak rata dapat memicu retakan, beban berlebih, beban yang berlebihan pada lantai, misalnya akibat penempatan furnitur yang terlalu berat dapat menyebabkan retakan, persiapan perbaikan, bersihkan area yang retak, bersihkan area yang retak dari kotoran, debu atau sisa-sisa material yang lepas, perluas retakan jika retakan terlalu kecil, perbesar sedikit agar material perbaikan dapat masuk dengan sempurna, periksa struktur di bawahnya, pastikan tidak ada kerusakan pada struktur, di bawah lantai yang perlu diperbaiki, terlebih dahulu, pilih material perbaikan, mortar, cocok untuk perbaikan retakan pada lantai beton, apoksi, sangat kuat dan tahan air, cocok untuk perbaikan retakan yang dalam atau pada area yang sering terkena air, filler, digunakan untuk mengisi retakan kecil pada lantai kayu atau keramik, ner, digunakan untuk mengisi sambungan antar ubin keramik, proses perbaikan, oleskan material perbaikan, ikuti petunjuk penggunaan pada kemasan material perbaikan yang Anda pilih, ratakan permukaan, gunakan alat bantu seperti spatula untuk meratakan permukaan yang telah diperbaiki, biarkan mengering, waktu pengeringan akan bervariasi tergantung jenis material yang digunakan, finishing, amplas, setelah material perbaikan mengering sempurna, amplas permukaan untuk mendapatkan hasil yang halul, terima kasih.